Intro Kembali lagi di Poro Salang bersama saya, Patrick Dhani, dia puat Kayak sawan ya, kayak keserupan ya Hah? Kayak keserupan ya Ih, korang banget orang Kayak keserupan Oke, persipu dulu ya Kembali lagi di Poro Salang bersama saya, Patrick Dan dia Gue puat Lantai kan, ini kayak orang keserupan Sawan angin, gue rasanya di orang Atau saya bilang, sampai lagi Kembali lagi Lu sawan gorilla kali Sawan gorilla Iya, sawan gorilla Ya dia sawan gorilla kayaknya ya Gue, gue taunya Baca postingan Garnacho langsung kayak gini dia Iya kan? Kesel gue Tapi kan Bukan, bukan, bukan itunya yang gue kesel Jadi? Gue kesel sama PGOML yang ngelah Kenapa lagi? F-A-nya itu Ini maksudnya lu heboh-heboin, MU mulu Carilah yang lainnya Dulu pernah nih kejadian PGOML, PGOML itu F-A 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 Nah itu kan wasit Bukan, maksudnya F-A-nya yang gue gak suka F-A Ya kan F-A itu maksud gue itu semuanya PGOML-nya itu bagian dari wasitnya F-A-nya gue gak suka Dulu juga pernah kejadian Yang kasus si Mendy sama Silva kan Itu sebelum pertandingan lawan Chelsea Dibikin kejadian Akhirnya si Silva gak bisa main lawan Chelsea Nah sekarang dibikin lagi kayak gini Dulu Liverpool pernah digituin juga Jadi bagi gue, udahlah Get a new track, man Kayak udah ngatur bandar Bandar aja lu Bandar minta Kenapa sih omongannya kemana sih Arahnya Ya pokoknya gue udah ngeracu lah Udah kesel gue Marah-marah aja pokoknya Orang kan Arahnya itu kan F-A Kasusnya si Garnacu ini kan sama kayak kemarin Kavani ya kan Arahnya kan kesitu ya Iya maksudnya kan bukan masalah rasis Tapi tetep aja dibikin kesannya itu rasis Gue seneng tuh anak-anak langsung Langsung This is just a joke between me and Fet kayaknya kok butuh seks ya Bener deh Kayaknya Asli Dari awal tuh udah Apa ya Meracau entah apa-apa gitu Orang cuma Katanya ada temen lu yang mau dateng Emang anjing Patrick ini Bisa kak Limang kenalin Lu biar-biar gue gak single-single mulu Jadi otak gue juga bersih Lancar Jadi balik normal gitu loh Kenalin makanya Ini aneh mulu Gak akan ada kawan aku yang akan kukenalkan nama kau Ini aneh mulu Aneh mulu Gue putu nenek Salah Nah gini dong Bener Motonya Amin Tapi nanti nanti dicari Fotonya yang gilat juga Ujung-ujungnya Mana lah Saya lah Speechless Speechless Gue tuh mau bahas Garnaco Korelasinya Dengan dulu Kak Fanny Kemudian Bigger picture-nya Adalah bahwa United Sebagai klub yang memang Diserang sana-sini Gitu ya Sama Gue juga Meracauin entah kemana-mana PGOML lah Gue gak suka PGOML Gue gak suka Ya Enggak gue juga arahnya kesana Kayak kata Rai Mungkin Buat gak salah Patrick gak salah Arahnya memang mau kesana Mister DJ Weh ada DJ kita malah Tadi gue ke sini masih gondrong Tadi masih gondrong? Set Dia potong rambut dong berarti DJ-nya Wah Lu harus dateng ya Nombar Lihat DJ kita Udah potong rambut Gera ya Eh lanjut dong Jangan bengang-bengong aja Orang nonton disini Mau tau pendapat Bukan mau nonton lu Ah Kayak gitu Ini hari Jumat Padahal gue lagi Lagi santai Lagi santai Oh iya Tadi Car loading Di sebelah kita itu Tadi ada Rizal Warga poros Dia datang katanya Ini gue bawain oleh-oleh Katanya Ini ada sedikit oleh-oleh Katanya buat kita Oh Rizal mah udah bukan warga poros Enggak gue bilang sama dia Ini amplang Sesukaan gue Gue bilang sama dia Iya Jal Ini oleh-oleh Coba tadi kalau jalan-jalan Ini dikit gue mau jalan-jalan Ole-oleh Emang Patrick anjing Emang Patrick anjing Betul Bener Udah Gue gue tahan-tahan Gak mau mati Gak mau marah Dari tadi Gitu ya Emang anjing Udah keluar baju aja Udah Terima kasih ya Jal Anjingnya di sebelah Anjingnya di sebelah Lu kan emang amplang Amplang kuku macan Kalau Patrick butuh kuku bima Karena dia kurang kuat bininya marah Tapi dia gak punya bini juga Kuku bima kurang kuat bini marah Itu Patrick Problemnya sih Dia gak punya bini Mantan bini ada Karena ada jahat mantan Karena ada jahat mantan Kayaknya Bener dia perlu sex deh You need to Get late man No I need to see United win Karena setiap kali mereka menang Gue itu Tenang Emang setiap United menang kok ejakulasi Menang kalah nih Sampai ejakulasi Onana nih Onana Ini ya Garnaco ngepost gorilla Simbol kekuatan King Kong Strong 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 Ujuk-ujuk Dibilang rasis Emang anjing juga ini emang FA nya Bener Patrick sama FA kesamaan ini apa Yang bisa jawab di kolom komen Nanti gue traktir nakulah Kalau kalian nonton Persamaan Patrick dan FA Maksud gue ini kan lo yang kasus kapan yang apa Kok enak Apa-apa gitu dia bilang ya Negeri itu yang dia bilang ke siapa ya Belly Eh siapa Itu kan rekan steam Yang panat Terus Itu malah cuma di IG story kan Ya itu yang kapan ya Gitu loh Maksud gue Dia memang United ini Macem lantai dansa Terus Digoyang terus Ya kan Pak Edo Bener ya Pak Edo ya Nah Ya kan Bapak-bapak joke Iya kan Digoyang aja terus Digoyang Atau gue bingung Ini United apa Kerawang gitu loh Pegoyang Pinteran gue sekarang Kerawang digoyang Gitu kan Gak ngerti gue Ada aja Lagi trend positif gitu ya Lagi adem Gak ada apa-apa Yang disorot malahan itu Tapi emang Kona-nanya Keren sih Dia langsung Bukan ya Dia menghargai rekan steamnya Bahwa dia tau Ya sama kayak dulu gue di Medan Bercanda duduk Wih Kling gitu Biasa guru gue manggil gue Kling dulu ya Santai aja Dia boleh bilang gitu Biar jelas dulu Jangan pula nanti tiba-tiba Niru orang ini kan Datang ke Medan Datang dia Wih Kling Mati di Tika Jadi kalau lu emang Teman Kenal baik Atau lu memang dari Ras itu Ya gak apa-apa Tapi kalau misalnya Lu gak kenal Tiba-tiba lu datang ke Medan Gua selama ACM Wih Kling Mati lu di tempat Ada dua guru gue Bahkan manggil gue Kling Hey Kling Sini Yaudah gue datang Santai ya ketawa-ketawa Kok emang masuknya Itu aja Kling Gak lah Pakistan Cuma Bapak aku kan hitam Gelap gitu kan Bahkan ya duduk Sama temen-temen yang bener-bener India Hey Kling Sudut kau Biasa bercandanya Kami itu ya Internal Ya sama kayak Garnacho Bercanda Tapi kan Dia juga bikin Gorila itu Bukan In a negative way ya Ya it's a It's a fun way Untuk ngomong Itu apa ya Pujian gitu kan Sama kayak kami Kling tuh bukan Kalau kita temen-temenan ya Gitu Bukan Bukan menghinang Enggak emang Kayak aja gitu loh Bercanda Dia manggil gitu Lu coba aja Bila gak mampu Eh anjing Kalau gak kelar hidup lu Emang Emang mau digoyang aja Maksud gue Tim lagi adem Harus jualan op lah Supaya bisa diangkat Eh kebetulan nih United jangan sampai stabil deh Itu kenapa Segitu kuat dulu Derasnya Yang bilang oleh Guru penjas Teacher School teacher Apa segala macam Lu liat sekarang hasilnya Gak pernah stabil Sementara liat Kieran McKenna Megang Ipswich Gila Sama Satu kapal Bahkan tadi ada tweet Yang gue retweet Look at Kieran McKenna Apa This is why you listen To gold bridge Untuk fans Yang di luar Ada yang tim gitu Terus belum lagi Kerik Kerik dengan Middlesbrough Juga kan bagus Jadi memang Apa Oh iya Birmingham ya Dan dia kan juga Tiga match awal Sampai jadi guru kunci Kok gak salah buru Sekarang Buruan berapa ya Sekarang buru tuh Buruan berapa Gue lupa Intinya adalah Gak tapi intinya Memang disiplin tuh Adalah kunci Untuk kesuksesan Pak Edo bilang Sama Juragan Dia DM gue Ampe jam berapa Gue dicepet ya Bilang aja Gue mesti disini Ampe jam tujuan Gitu Gue mau loading Malam ini Bilangin aja Gitu Terus Itu kan Pujian Garnaco Ke si Conana Karena Penalti Dan kejadian Di episode sebelumnya Yang gue bilang Conana selalu bisa Nebak arah bola Penaltinya McBurnie Kemudian sebelum McBurnie Yang penaltinya Harry Kane Bayan Munshan Itu kan juga Dia nebak aranya Bener gitu loh Cuma emang kurang cepet Tapi semalam Gue ngerasa dia Kayak macan kumbang Mengingatkan gue Sama keepernya Kamerun Thomas Nkono Jaman 90an Cepet banget Gitu Padahal kan Itu ya Gue nonton Gue masih ada Yauduh abis tawajud kan Penalti Gue udah mau ngomong Anjing lah Terus gue ingat Masih ada Gue diem Gue udah pasra aja tuh Udah pasra aja Gue menitnya Udah lewat Empat menit lebih Itu injury time ya Gue udah diem aja Dalam hati gue Ya Allah emang kayak gini Nasib United Sekarang gitu kan Sedih banget gue Tapi emang bener Wudhu itu menjaga Perbuatan lu Bener Asli Nanti gue bilang Islamisasi Gue diomelin Kayak mayoritas Kayak mayoritas Sorry ya Gue ngomongin Alkitab Eh gak ada Krisenisasi disini Jadi Gue diem aja kan Yang ngambil Anaknya Hendrik Larsen ya Udah Ceritanya udah enak banget Gue curiga Memang dimasukkan Dia di menit itu Dibisikin bapaknya Nanti kalo ada penalti Gue usah kogolin Kasian ini tim bapak Dulu Oke Walaupun cuma semusim bapak disana Setengah Setengah musim Gak sampe semusim Setengah musim Tapi terkesan bapak dulu disitu Dan bagi fans juga Seneng orang sama Larsen Walaupun dia In a short period gitu ya Larsen ini macam One night stand Yang lu gak bisa lupa Anjing Gitu Ada bang Enggak Temen-temen gue cerita Kayak gitu Beberapa Iya kan Barusan gue cerita Gue masih ada wudu loh Nontonnya Anjing banget Masa ngerinnya ke situ Gitu loh Iya kan Dia ambil gitu ya Terus onana gue I ampun Udah lah Emang-emang takdir United nih Gue rasa Terus Menang Minggu depan lawan Si Copenhagen lagi ya Uwe Iya 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 Mudah-mudahan Cuman menang ya Kalo menang terus Galatasarai kalah lagi Naiknya urutan kedua Iya kan Dapet angin Minimal kan sekarang udah ada lah Harapan untuk UFA Kalo pun gak Paling gak kan sekarang Lu gak jadi guru kunci nih Gitu ya Jadi Gue jujur tapi ya Sebelum kita maju McTominay kena Pluit ditiup Ditunjuk ke penalti Gue matiin Gue gak nonton Jadi gue gak nonton penyelamatan Gue tinggal Dalam hati gue Anjing lah Satu sama Gak hilang Mental dan sahwat Patrick tuh sama Lemah Gue udah kena men Gue jujur gue udah kena Mental lah Gue jujur Sama MU akhir-akhir ini Gue udah Pokoknya sejak Si paling build up Gue anjing penalti Udah Satu sama Malus gue Matiin aja Daripada sakit hati Tidur aja Mending Dapeng kadang Nasib-nasibnya ujung gini Udah bikin seneng Dan Apa ya McTomb tuh jadi super sub aja ya Yalah Dipaksain dia main kemarin gitu ya Bruno nya bingung men Babak pertama Gue bingung ya Tapi masalahnya bola diarahin ke dia semua kan Kayaknya bola itu semua made for McTomb jadinya Lah Ini kenapa McTomb jadi titik-titik fokus nih Babak kedua begitu Ya Kayaknya emang Nekat sih Si Ten Hag ya Dia ngeganti Merabat dengan Ericsson Otomatis Bruno main lebih Ketengah Karena kayaknya McTomb disuruh nemenin Ericsson tuh Jadi tukang pukulnya Tukang pukulnya gitu ya Bruno balik Main enak lagi Cuman kenapa bisa gitu Dribble Rashford ya Wah Anjol Udah di level ya Oh Udah pasrah ya Udah pasrah ya Udah pasrah ya Udah pasrah ya Bisa gitu loh dia dribble Anak bedebat tuh Ada loh Berapa yang dribble lebih bagus dari itu Bener ada namanya Perdana Ada namanya Aseng Ada namanya Upu Apa lagi ya Akhirnya nular ke Garnaco Cuman Mungkin itulah Konspirasinya Universe itu Rashford kayak gitu Garnaco kayak gitu Ini gue kasih panggung buat lu Maguire Lu bikin cetak lu Bikin jadi pahlawan of the game lah Apaan begitu gue lajak gue masih deg-degan Kan di cek far lagi Iya iya Cek far lagi loh Anjing cek far lagi men Gitu ya Pas waktu liat freeze nya Lu udah nganggap offside gitu Enggak Enggak Gue ngeliatnya malah Offside Ketolong lengannya si back nya Si Copenhagen aja Gitu loh Tapi emang Maguire kembali main bagus gitu Kayaknya ya Kalau di Premier League itu dia udah Reguilon main bagus Nah gue rasa justru Ten Hag itu berjudi narik Amrabat Sama Reguilon Itu kenapa? Karena back kiri itu masih rentan Baru sembuh Kalau gue sih ngeliatnya itu ya Reguilon dia tarik itu untuk Kalau nanti nih Lawan City hari Minggu Amrabat juga gue pikir Untuk disimpan Ya udah emang dia nekat aja gitu kan Masalahnya kalau McTomb sama si Erickson tuh kan udah pernah main musim lalu Kalau Fred gak main apa-apa Kan opsinya kan cuma itu kan McTomb sama Erickson McTomb Erickson Atau Fred Erickson Kalau Kasimiro gak ada Gitu maksudnya ya Gitu Jadi menurut gue sih itu Nah Maun juga gue rasa Minggu nanti main deh Mason Maun Ya gak Rasa gue sih dia akan main gitu Cuma ya Serba salah ya Atau kayaknya Besok-besok nih yang jadi opsi Anthony back kanan Dalot yang di kiri Kalau misalnya di kiri gak ada Defensinya kan bagus kan Antony kan Bener kan Defensinya bagus loh Antony Ini maksud gue Nggak itu tadi Lu kasih kesempatan mau main di kanan Kayak dia main di timnas Dalot emang harus belajar dari Antony deh Untuk cara defending Gitu Itu sih menurut gue ya Jadi TNH kemarin sih nekat Narik keluar Reguilon Sama Amrabat Bikin gue kaget sih gitu kan Bahkan lebih kaget lagi gue sebenernya martial Dimasukin Nggak dapet bola loh dia kayaknya Nggak Nggak ada nyentuh sama sekali Nggak ya Nggak ada Dari masuk sampai abis Nggak ada nyentuh bola ya Itu betul-betul jadi Jalan sehat kemarin Nggak Nggak Tapi gini Beberapa match terakhir Setiap dia dimainkan Ada perubahan sikap Dia lebih mau lari Itu tonton deh Emang iya ya Iya Dia lebih mau lari Lebih ngotot gitu Lihat deh Beberapa match terakhir Setiap martial dimainin Kalau gue jadi martial Tiba gue pikir Tiba gue mau lari Gak ada yang mau pasing bola ke gue Gue lagi jalan Di pasing-pasing bola Disuruh lari Kalau gue lihat ya Gitu Tapi bener Yang kemarin tuh Yang gue sangat sesalkan Dua dribblenya Si Rasho Sama Garnacho deh Sama ya kebukti lagi kan Setiap lawan Ketemui neted Keepernya jadi Prime Newer Atau Buffon Keren Jago gitu jadi keepernya si Copenhagen kemarin Bapak pertama juga si siapa yang ngendang Bruno ya Ya Bruno yang ditepis ya Oh ditepis Gitu Itu sih Gue memikir emang ini jago ya kali ya Keepernya ini Iya makanya Pake masker-masker gitu Atau Wiranto Gue curiga Anjing Wiranto Gue gak ikut-ikutan Bang Bang Dua episode Bang Komentar udah gak enak Di bawah Bang Gitu kan Pak Wiranto kan katanya suka nyamar Katanya isunya gitu Gue curiga Disclaimer gue gak ikut-ikutan Gue gak ada di briefing tentang ini Dibuka topeng Janjian Pak Wiranto nih Gitu keepernya kan Gue curiga Gue curiganya gitu Itu pohon emang warna kuning ya Min ya Oh Golkar ya Anjing Pak Wiranto dong Golkar Jangan-jangan Oh ya dulu maksud gue Dulu maksud gue Gitu Gitu kan Hanura itu kan Hanura itu kan hati Nurani Wiranto Anjing masih dilanjut temen dia Ranya kan Wiranto gitu Rasa gue Tapi menurut lu menarik lah Pertandingan kemarin Jamieslik itu bagus lah ya Gue pas 10 menit Awal gue pikir lawan PSG loh Kan jersinya gelap-gelap gitu kan Muasai pertandingan Shot on target Shot mereka juga lebih banyak gitu ya Adiknya Hoi lu menurut lu gimana Pas waktu masuk Gue curiga tuh Pak Wiranto juga Nyamar Hampir asis dia kan Iya Kalau jadi penalti ya Tapi Lucu juga ngeliat Si abangnya ngegodohin adiknya ya Yoi dia lewat tepat Terus yang pas dia masuk kan juga di short kan Dia ketawa gitu ya 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 itulah gue sih happy aja kemarin Tapi gue baru tahu loh Ternyata itu adiknya itu kembar ya Yang satu lagi yang main di sebelumnya U21 ya Menang mereka Menang 1-0 ya Gitu Jadi Lohan Copenhagen kemarin Kembali United membuktikan diri sebagai tim yang tabah Lahir batin Ya Oh bukan lahir batin deh Dia tabah tim dan supporternya Diserang Apa Dekan jantungan Gak ada bikin Peluang gitu Awal-awal gitu Kayak susah banget Dapat bola muter 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 Kayak payah banget masuknya gitu Gue bingung loh Ini AM-nya kenapa sih babak pertama itu selalu kayak Kayak Gue blok banget Ya Ngetes mental-mental kayak kau aja Siapa tau kok matiin TV lebih cepat Baru babak kedua nanti ada perbaikan Kenapa gak lu dari pertama aja udah main bener Iya Mendingan babak gue Kedua mereka perbaikan Daripada babak kedua jadi hilang ya Bukan Daripada mereka perbaikan yang dibawa akhir tahun Kayak orang-orang buang-buang anggaran tuh beneran jalan Selokan Iya Bersamaan Wad it was very nice to meet you Wad Iya kan Gue mendingan balik gue kayak gini Ayah elah Mendingan lu perbaikan Aduh Maksud gue mendingan perbaikan babak kedua Daripada akhir tahun Bentar lagi banyak proyek Nanti lu gak lagi ngetro bareng kan nanti malam Untuk partai mana wad Partai podcast mas Oh podcast mas Podcast mas Ajatan yang keempat Jadi balik lagi ya Lohan Kopenhagen Hampir semua prediksi kita bener ya Kiri Dalot Cuma dia mainin Amrabat sama McTominay ternyata ya Namanya Amrabat sama Ericsson gitu ya Nggak kita juga sempet bilang kan Mungkin kemungkinan Amrabat sama McTominay Itu sih Tapi memang United nih Tim yang lambat panas Butuh lama untuk foreplay Eh butuh lama foreplay untuk mencapai klimaks Gitu loh Eh klimaksnya Onana itu semalam Eh kemarin itu Oh iya dong Terus lucunya ya Dia begitu nepis kan Temen-temennya kan pada Melok gitu ya Terus Dia bilang Udah udah ntar lu main lu Terus kata Lindelof ya Udah abis Yeah ayah Lihat dia Lihat dia Kalian itu beli-beli Itu 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 corner corner Dia bilang gitu kan Kayaknya dia itu nggak denger Blue hit lagi Jadi udah bener-bener Udah fokus aja dulu Fokus aja dulu Enggak Corner corner Udah itu corner Udah abis Kepala gue Tepak Abis Bono Gitu Udah abis Last kick of the game Bener loh itu ya lu liat ini kan yang reaksi-reaksinya smichael terus rio smichael itu menggambarkan gua wak udah mukanya bakal nih makanya begitu udah eh keselamat baru smichael ga matiin TV enggak sih dia di stadion susah ya matinya jadi udah dua match terakhir menang ugly win kata orang ya Brentford, Copenhagen berdua Sheffield ga lu itu? eh Sheffield United ya oh iya tiga match ya berturut-turut ya pak tiga-tiganya itu Harry Maguire berperan besar pak ya ga ada striker ga golin loh tiga laga tiga laga ga ada striker lawan Brentford itu dua gol McTomb lawan Sheffield United itu McTominay sama Dago Dallot ya kan tiga gol kemarin Maguire berarti tiga match terakhir striker United makan gaji buta AFK apa sih? away from keyboard jadi lu cabut jadi gamenya masih jalan lu udah pergi lu entah kemana melakukan adegan orang dewasa? ga mesti Siwat bayar pajak maksudnya ya kan ga mesti nah emang ada mocil bayar pajak biar cicilan ya kan bisa aja dia lagi terima telepon atau dia lagi nyoblos pak Wiranto gitu jadi tiga match terakhir ugly win ya gua sih bodo amat ya ga peduli gua yang penting tiga poin aja udah selesai ga apa-apa sampe akhir musim begini ga apa-apa asal tiga poin tiga poin gua nanti lagi bagus-bagusnya nih dua belas match ga kalah match ke tiga belas lawan Soton kalah tiga satu musim sembilan eh sembilan lima sembilan enam gila dia masih hafal atau dia baca baru buka musim depannya di bantai Soton enam tiga itu nanti lagi bagus-bagusnya loh daripada lu main bagus kalah ga ada tuh tropi juara tanpa mahkota ga ada itu mah cuma untuk menghibur lu kayak ibar kata udah putus nih lu ya cuma dibilang kamu terlalu baik itu tai kucing banget udah ga ada itu cuma buat kata-kata penghibur ga ada lu bilang aja nanti kan fans-fans yang punya piala emas agak ngerasa tersinggung bukan mereka kan yang lu singgung gua ga ada arah kesana ada ada cepetik ya ga gua ngarahin kesana soalnya maksud gua ga ada itu gua juga juga sama mincor bahwa gua ga peduli jadi mau sebur apapun main lu yang penting lu menang aja udah selesai udah kata minpor kemarin di grup kan ini megwayer otw 120 real madrid setuju ya bang itu kan itu kan copy paste yang pertama gua bilang disini gua bilang 17 nah iya minpor naikin karena bikin gol langsung lah agent bellingham bergerak rudigar kayaknya kayaknya enak nih duit sama kawannya gitu enak nih untuk ngasah mental gua harus segitu rudigar keepernya di belakang udah anjing megwayer dateng ada loh yang sedap dipandang ga enak dipegang tuh ada rudigar ada apa? ya megwayer contohnya sedap dipandang ga enak lu tandaman sama dia gitu loh jantungan gitu tapi ya gua sih mau bilang makasih ya buat megwayer buat onana terutama kalo ama onana sih gua ga pernah ada isu ya gua? Patrick yang ada isu kalo gua sih ama onana ga isu bahkan megwayer juga kalo lu nonton lagi 100 episode yang lalu apa? 150 episode yang lalu yang dihabis kasus di mikonos gua bilang ya kasih kesempatan segala lagi lagi Patrick yang ngomel ngomelin jadi sebenernya gua enak masalah awal musim gua kepengen dia cabut karena United emang lebih butuh back duitnya bisa dipergunakan cuma memang itulah ya blessing in disguise bukan Allah tuh maha pembolak balik hati dibolak balik kan hati megwayer ini udah ga usah pindah dia terima hujatan even eh kok udah dianful sama iang kok mampus ga sadar gua ya gapapa iang udah benci kali sama kau bahkan di Polaro Salam kita sempat nge-twitch Simonio Maguire gitu ya terus gua juga sempat sebel Maguire bangset waktu itu gua marah gitu kan tapi ternyata sampai saat ini terbukti kita nih yang salah gitu loh bahwa orang yang tadinya dianggap eh apa sampah ternyata emas gitu sampai saat ini kita kan gak tau nih ya musim masih panjang ya jangan tau dipuji nanti kebiasaan Wakanda begitu dipuji tau tau hancur lagi musim masih panjang kan ya semoga dia bisa paling tidak tiga pertandingan terakhir ini MOM man of the match berperan dalam semua goal bahkan kemarin bikin goal ya jadi semoga lu bisa konsisten membuktikan kepada kami-kami ini bahwa ya kami salah gitu ya kita seneng kok dibuktiin salah gitu itu aja sih kalo gua nah pembuktian paling dekat adalah gimana lu bisa mematikan wuuu Erling Haalan hahaha hari minggu nanti ini gua serius nanya hmm Maguire lagi bagus nih tiga pertandingan ya berikutnya lawan Erling Haalan hmm masih percaya gak Maguire atau ganti di Farhan sama Erling The Love besok Maguire main lu masih percaya maksud gua dia di form yang sangat bagus gitu loh dan ya lu kasih kesempatan dia untuk untuk apa ya untuk terus perform kalo gua sih gak akan gua istirahatin karena dia lagi on form iya dia on form dia sama Farhan Kili Reguilon kanannya Antoni eh enggak ya Dahlot sorry sorry kanannya Dahlot nah aww itu kapan sih sampe kapan sih kalo lama 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 sama justru tengah nih Kasemiru kan bisa main bisa nah KC Amrabat KC Amrabat kah atau Nektom Amrabat Nektom lagi dia mainin gua sih KC Amrabat ya performa KC itu lagi jelek tapi tekniknya dia punya sesuatu yang gak dimiliki sama Mektom kalo kita cuma mau tarung di tengah lu bakal diayam ayamin men teknik tengahnya Siti bukan model-model yang main power power play siapa tengahnya Siti coba kesebut coba ya sekarang lu perhatiin deh kalo misalnya Mektom di tiga pertandingan terakhir ini aja ya kemarin paling keliatan ya asal masuk ke kotak penalti oh iya ya asal masuk ke kotak penalti ditinggalkannya tengah begitu ditinggalkannya di tengah Amrabat mau sebagus apapun gak akan bisa menahan dan Erling Haaland itu pinter untuk ambil posisi gua selalu gua selalu bilang Haaland if you give him enough space he will score a goal Fed neneknya Brad Pitt juga tau kalo ahaland di kasih space bisa bikin goal makanya dengan sifatnya Mektom yang suka maju gua gak percaya emang lu kenal sama neneknya Brad Pitt kenal gitu loh gak tau gua somehow masih berpikir Bruno lu tarik ke delapan deh gitu duetin sama Amrabat gitu ya kasih deh kesempatan Mount Mount di sepuluh sepuluh gitu kan kalo gak yaudah kalo memang lu mau duel yaudah Amrabat kasih Anthony lu ganti Mount deh gua rasa sih Mount akan main nanti lawan City 2 match loh dia disimpen kalo Anthony lu tarik justru sisi defensifnya Emi berkurang gak? Mount kan udah keluar udah statistiknya kan udah jelas kita udah pernah bahas trackbacknya bagus terus walk ratenya bagus terus interceptionnya bagus ya gitu 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 kalo gua sih boleh ya pengen gua ngeliat dia di kanan kayak di Timnas atau Chelsea berapa kali Bruno 10 ya mau gak mau tetap transport ya sama Cuma kan sekarang yang jadi pertanyaan terkait Garnaco kapan nih keluar update nya dari si FE gitu loh harusnya dengar pertanyaan setelah City lah hmm belum tentu kalo kalo memang mereka mau bikin drop mental United selesai karena gua cukup baru liat statistik United tuh ada tim dengan mendapatkan penalty paling sedikit ya musim ini dua dua apa satu? dua satu? dua dong lawan lawan Nottingham sama iya satu yang paling banyak siapa? yang paling banyak siapa? yang paling banyak siapa? gitu loh satu kan lawan Spurs lu gak dapet terus lawan Brighton juga lu gak dapet gitu loh lawan Arsenal lu gak dapet gak ada kan main pertama lawan Wolves gak ada baru satu United musim ini lawan Nottingham Forest doang penalti against kita berapa kali? dua ya ya gitu lah pokoknya nah gua kan ngerasa jadi emang dan ini terjadi semenjak klub bilang ada tim yang diuntungkan dari penalti kan gitu musim lalu gitu mungkin udah saatnya iya jadi mungkin udah saatnya juga itu fans-fans MU ngomongin kok diuntungkan terus tim lawan dapet penalti tidak sama atau Ten Hag yang ngomong gitu harusnya Ten Hag yang ngomong gitu harusnya Ten Hag yang ngomong gitu kayaknya ada nih klub yang bolak-balik diuntungkan oleh penalti harusnya Ten Hag yang ngomong gitu kalau menurut gua ya gitu karena ya apa ya ada beberapa hal yang bener-bener merugikan United lah gitu loh ya udah leg goson gak apa-apa lu main minggu besok dengan semangat semangat berapa ya semangat 45 gak ketemu ini tim ya minimal semangat pemuda bang karena abis buah pemuda ini lagi oh ya besok semangat pemuda ya semangat pemuda besok 28 enggak kan maksudnya lu minimal you're on a winning streak right now kan udah menang 3 kan kita berturut ya winning streak minimal lu tahu walaupun win ugly lu bisa kok menang asal lu bisa konsisten sampe menin ke 90 sekian dan sekarang ini sebenernya kakak kakak konana 2 match drive luar biasa oke i admit kalo kemarin tapi ujung-ujungnya apa gua buka pembela diri ya tapi dia cemarin mainnya ada build up-build up gak gak kan jarang kemarin ya gak perlu build up yang penting shot stopping gua bilang kan lah ada lah dia build up berapa kali dia ngasih bola ke depan itu kan bentuk dia ngebangun serangan gitu gimana sih lu itu mah degaya juga bisa lah yang dimaksud build up itu kan bukan cuma lu pada saat lu mengumpan bola ke pemain depan lu itu kan bentuk lu membangun serangan masalahnya oh iya cuma degaya tidak sebanyak dia gitu loh kan berapa kali juga dia ada maju ada maju maksudnya ngasih bola gitu kan dia mencoba menginisiasi serangan dari dia gitu degaya ada ada gitu cuma kan degaya onana yang maksudnya kayak onana ederson gitu-gitu yang lebih kalem bukan lebih kalem terus lebih lebih dikenal orang sebagai kipar yang bisa bermain dari belakang gitu loh oh degaya kan enggak gitu loh maksudnya kalau lu cerita build up ya adalah kemarin gitu cuma beberapa kali loong pasinya dia juga buruk kemarin itu dia bagusannya megwair malah itu dia megwair mah makanya berarti kan sebenarnya United ini kalau untuk mengelabui lawan lu udah ketahuan nih back kanan bisa Anthony keeper berarti bisa si Maguire onana mungkin ditaruh jadi gelandang lu rotasi gitu aja iya jadi lawan bingung gitu loh menurut gua tapi onana masih pakai baju kuning ya jangan lah baju keeper ya jangan gitu jadi apresiasi yang sangat tinggi lah untuk onana untuk megwair di 2 match terakhir kalau menurut gua di luar penaltinya kemarin juga shot shoppingnya onana oke iya bagus menit awal tuh dihajar gitu maksudnya dicoba gitu ya gitu terus lah ya pelan-pelan kan udah gua bilang lu cek lagi berapa puluh episode yang lalu deh puluh episode yang gua bilang bahwa bermain di United itu bukan cuma skill mental itu satu jokesnya yang gua paling suka emang udah sekian ribu orang gitu loh mental onana jelek enggak mentalnya gak pas orang dia jadi keeper terbaik musim lalu kan di Champions League kan gitu emang emang belum siap aja gitu untuk dan ya kayak gua bilang di episode sebelumnya ini orang kena pada saat digantung sama Jude Bellingham beng gitu itu di pramusim recovery nya gak cepet ternyata dia nah isunya kan sekarang bagian mau ditarik balik gua sih mau gua sih mau banget gua sih mau banget bungkus jadikan pak bungkus bungkus kalo gua bungkus dan itu persaingan sehat sih menurut gua dan januari kita ditinggal sama mana iya plus plus juga dulu gua baru tau dari kawan-kawan yang di Inter Milan ternyata dulu juga di Inter dia gak satu musim penuh bermain ternyata jadi dia ganti-gantian jadi keeper utama sama Samir kalo gak salah ya gak tau gua namanya siapa gua gak ngikut Inter kalo gak salah sama Samir Handanovic gua lupa pokoknya sama Handanovic sama Handa ya Samir Handanovic ya gua kan anak bola banget anjing ngomongin gitu gitu sama kau men luar biasa sih loh pengetahuan bola gua maha gila di atas Patrick lah gila men gitu yang gak masuknya kan itu jadi bagus kan kalau memang sama Samir Handanovic sempet gantian seingat gua ya correct me if I'm wrong gitu cuma keeper Inter kan saat itu Handanovic sama Onana dan menurut gua itu it should be like that aja jadi lu betul-betul fair game ada game yang memang lu butuh keeper yang modelnya Onana fair game itu ngingetin gua sama Cindy Crawford lagi cantik-tantiknya tahun 94 pas bilang fair game gua udah tau ini pasti nyamunya kesana nih cantik banget men posternya tuh dia sama William Baldwin ciuman pake kaos putih kutungan gitu ya nyamping-nyamping bodinya tuh bagus banget dari samping kan telernya disitu gitu ya eh lu nonton deh fair game kan udah banyak bang udah lama gak bahas lu nah itu lu nonton fair game 94 filmnya apa filmnya pas banget gitu jemum gitu gitu 94 gua gak sampe kesitu sih ya Patrick emang anjing 94 apa 95 gitu gua lupa fair game lu mesti nonton filmnya sih gak ada bagus-bagusnya ketolong Cindy Crawford aja ketolong Cindy Crawford aja ketolong Cindy Crawford aja gitu ya William Baldwin yang main masih ingat gua adiknya Alec gitu loh lu mesti nonton tuh fair game waduh itu mantap gak tau gua ada di OTT ya dulu dulu apa apa Baldwin itu kan kenal yang kenal OTT kan kemarin beberapa pejabat biasanya ya astaga kesana lagi gua mau nanya Baldwin nya aja dah dulu kan apa yang TV series yang mereka semua tuh Baldwin bersubat Alec si William William sama Daniel ya gua gak salah siapa itu lagi ya Steven ya Steven Baldwin oh Pony Express Pony dulu itu serialnya kan yang jadi cowboy semua itu jadi cowboy macam Bonanza itu yang ngangkat nama mereka gua ingat banget gitu jadi balik lagi ya fair game kata Patrick ya gua ingatinnya ke film lu mesti lu nonton lah ga tapi bener kan maksudnya lu dengan ada di Dehea ada Bayindir Onana Dinding Bayindir 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 Romero gak? Romero gak lah pak udah lama gak dia gak ngerti dia gak ngerti dia gak ngerti makanya gua bilang artis Baby Romeo itu kan udah gak ketolong Patrick gak ketolong bener jadi kalo nanti derby kalo gua sih yang di rotasi Mectom sepertinya TNH akan memainkan Kasimiro sama Amrabat nah Mectom gue demang Amrabat tapi kalo gua punya harapan itu tadi Anthony lu istirahatin lu ganti sama si Mount dan feeling gua Mount main sama karena 2 match dia di istirahatin full bahkan kemarinnya gak main sama sekali kan iya feeling gua dia akan dimainkan karena ini orang kan yang emang dibeli TNH yang TNH mau kan sayang gitu pembelian pertama malah pembelian pertama gua rasa Simon akan dimainkan nanti atau mungkin dia pake formasi beda apa segala macem yaudah itu gua serahin sama TNH tapi Siti juga 2 match terakhir eh enggak ya minggu lalu menang dia Old Trafford 2 match lagi menang kemarin kan 3 kali kalah ya 2 kali kalah berturut-turut abis itu dia menang di Liga baru dia menang di Champions League gitu loh iya kan besok di OT ya iya masih Old Trafford gitu gua berharap sih memori musim lalu di Kemang bisa terulang ya yoi gitu gua sih berharap itu United bisa menang hmm udah pasti Siti akan muasain bola dan ya United is being United lah tim dengan transisi yang bagus harusnya ya gitu kan ya lu punya Rashford yang kenceng Anthony itu sebenarnya ya oke sisi defensifnya oke tapi pada saat muasain bola dia terlalu lama menahan bola gitu loh sama kalo lu nonton lagi kemarin on Copenhagen justru beberapa main United itu emang emang apa ya emang gerakan tanpa bolanya itu kurang jadi pada saat temen yang muasain bola bingung karena keserangan statis posisi mereka karena lu ngomong kayak gini gua suat baca yang ditulis sama Andi Mitten bahwa Andi waktu itu bilang problemnya dengan Manchester United adalah ketika ada misalnya Bruno bawa bola iya Bruno itu creative player iya dan dia ingin membuka ruangan tapi masalahnya gak ada yang bergerak untuk menyambut bolanya itu men gua bilang sama Andy Mitten aja udah sama lu gak usah meragukan bener gua bilang apa gua pendadak nyesel ngomong ya gitu ya enggak karena nonton bola itu nonton bukan dikit-dikit nge-tweet dikit-dikit nge-tweet dikit-dikit nge-tweet bukan eh gua udah 3 pertandingan nge-tweet ya udah berusaha eh karena habis kuota anjing yang terakhir alasan aja lu itu off the ball yang main-mainnya itu jelek banget jadi pada saat satu orang ngomongin bola nih kayak Bruno misalnya iya gak ada yang mau buka ruangan gak ada yang buka ruangan jadi iya kalau lu kasih bola kesitu lagi yang ditempel ya percuma kan iya iya si Anthony udahlah temen-temennya lama buka ruang dia sangat lambat nahan bolanya beda sama kalau kayak Garnaco dia berani bawa sendiri tuh atau kayak sterling masih berani tuh kan bawa sendiri atau lu semua mau salah gitu main main sahab itu berani gitu bawa ke dalam gitu jadi ya on city sih menurut gua kasih sama amrabat akan feeling gua paling besar mohon main lah mohon pasti akan main entah mungkin dia nekat duetin amrabat sama maun di tengah atau mungkin dia tarik belum di belakang maun sepuluh gitu ya gua gak tau tapi feeling gua mohon pasti main gitu sama ya semoga maguire sama onana bisa terus menduplikasi penampilan bagus mereka itu ya karena jujur saat ini harapan lu bawa nya rapi dan kemarin juga ada nge-tweet kan tuh Mimpor kan yang bilang ya gimana mau stabil lini belakang lu aja gonta ganti itu di 16-17an episode yang lu gua udah bahas tidak akan bisa stabil 16-17an episode ya pokoknya belasan episode yang lu gua udah bahas kita berapa pertandingan sih udah gak akan bisa stabil ini tengah lu gua mau bingung matematikanya sekarang gak akan bisa stabil ini men 12 itu aja udah masuk belasan kan gua bilang belasan iya iya betul gitu loh ya gak bisa stabil keeper lu gak tenang nah 2 match terakhir kan bisa dibilang kan oh nana tenang kan karena depannya ada maguire gua udah tau cara mainnya iya gitu kecuali kemarin lah foreignman dari awal sebelumnya kan maguire sama Johnny Evans cuma paling gak kan ada satu nih gitu loh download mulai tetap di kanan gitu kan gua udah tau di kanan gua modelnya mainnya gini iya gitu maguire modelnya mainnya begini lu untuk kestabilan itu gitu karena semakin sering lu bermain semakin sering lu apa ya lu udah tau lah bareng gitu ya bukan semakin sering lu main semakin lama lu bisa bareng sama itu orang ya pasti jadian pasti pasti kalaupun gak jadian paling gak ya adalah itu sekedar HTSan atau apa gitu pasti kejadian nih gitu-gitu gitu loh iya 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 gitu gitu Patrick gak relief kalau gak politik bawaannya ke pasangan gitu ya gua sih berharap itu ya semoga bisa lebih tenang gak panik sebenernya kalau sama tren bagus ini tiga match gitu kan sebenernya kan salah satu lagi yang bisa menjadi andalan kan Old Trafford musim lalu United menang lawan City itu kan Old Trafford itu bener-bener fortress hampir tidak tertembus sama lawan dalam arti gak pernah kalah kan United musim lalu di kandang singat gue kecuali yang lawan Brighton di awal ya itu sama di Champions League ya apa Europa League sorry Europa League lawan Betis apa siapa gitu gua lupa itu doang ya itu yang gua akhir juga kan ya September apa abis itu kan gak pernah kalah nah musim ini kan Brighton lu kalah even Crystal Palace lu kalah gitu ya Galatasaray lu kalah gitu nah ini kan yang bikin ayo dong balikin lagi nih ke angkerannya Old Trafford gitu loh itu sih kalau gua ngeliat nih karena itu yang sangat dibutuhkan oleh tim saat ini masalah nanti lu gak dapet gua sih udah gak mau ngomel-ngomel kalau tiba-tiba wasit gak ngasih penalti apa yaudahlah bodoh amat ya ah udahlah bodoh amat gak serius itu gua udah udah gak peduli tuh iya mau namanya gol kita gua udah yang gua tunggu begitu gua cek Fargo ada Farga gitu itu aja kalau gua sih itu begitu kebobolan gua ikutin nih prinsip lu tunggu dulu 7 menit baru kita aman rekor ya gak kebobolan gitu loh pokoknya sekarang kalian nonton MU abis kebobolan tunggu dulu 7 menit baru kita selebrasi dimending ke 7 menit anjing keren banget tadi golnya gitu bukan lah selebrasi setelah Fat yoi meraihkan kemenangan tuh baru nunggu sekitar 7-8 menit gak kan 7 menit kebobolan berikan berikan iya gitu kalau gua sih itu lawan Siti karena Siti De Bruyne masih belum main dari Siti siapa aja yang absen selanjutnya De Bruyne De Bruyne doang vital De Bruyne cuma misalnya kan oh Akanji kan kartu merah kemarin Akanji udah kartu merah kan jadi gak cuma kan Rodri udah balik Rodri tuh bener-bener nyawa sih sebenernya gitu itu sih kalau menurut gua itu bukan kekurangan malah nambah balik kekuatan itu mereka gitu kalau gua sih itu ya Akanji kan dia bisa dia masih ada siapa? John Stone Atan Aki Atan Aki dia masih ada Gvardiol gitu loh masih ada yang bagus-bagus backnya dia lapor ya kalau gak salah juga lapor gak? eh sorry Dias Dias Ruben Dias gitu loh jadi kalau untuk back tengah Siti sih gak pernah kekurangan stok gitu loh bagus-bagus lah gitu nah ini akan menjadi sebuah tes juga bagi Hulin dan gua berharap bisa pecat telor lah ini striker-striker iya paling gak pemain depan tuh bisa bisa pecat telor lah gitu itu sih kalau gua minimal Halan 2 lah Halan 2? enggak Halan 2, Hulin 3 tunggu dong gua belum selesai protes aja udah salah udah salah kayak gitu kalau gua sih itu itu sih kalau gua sih itu enggak ya ya tapi apapun itu ceritanya kita mau berteori seperti apa kan seperti yang kita selalu bilang di episode-episode Porcelang it's Derby Day dan semua teori itu out the windows mau namanya dulu jaman Sir Alex Ferguson dengan MU nya yang sangat berkuasa pun ketika ketemu Siti yang baru mulai aja dulu ada yang pake why always me kan gitu ya jadi it's a different atmosphere iya dan mudah-mudahan besok itu Rashford ya local boys lah ya apalagi sekarang udah ada Johnny Evans juga kan Rashford, Johnny Evans siapa keeper? gua lupa kenapa dia Tom Hilton itu bisa menunjukkan lah kepada Hoylun dan Anthony udah ngerasain satu ya bahwa ini ini Derby Day it's a different animal khususnya kepada Hoylun bahwa lu lu harus perform seperform performnya ya gua sih berharap Hoylun bisa dapat bola lah yang enak gitu loh karena terbukti kan beberapa kali pertandingan Hoylun kalo dapat bola sebenernya dia kesempatan untuk mencetak itu besar banget dia ada selalu jadi get the ball to Hoylun apalagi Hoylun adalah seorang pemain baru yang akan dihadapi oleh back-backnya Siti nanti betul betul efek kejutnya pasti ada gitu loh walaupun ya pasti lu pelajarin dari video-video segalanya cuma pada saat kan belajar di video dengan lu ngalamin langsung penampilan langsung itu pasti beda ya mudah-mudahan sih angin masih berfiah kepada United lah minggu ini selamat bergabung untuk yang sudah reservasi kita akan ketemu dan ya kalo menang kita happy-happy aja jelas di clean house gitu layar gak ada kesana ya gitu itu sih kalo gua oke oke sip gua Fuad gua Patrick have a nice weekend guys see you